Ini adalah sebuah pin sukses yang berisi kata-kata positif Dan kali ini saya memilih kalimat positif dari seorang negarawan dari Afrika Selatan Nelson Mandela ketika dia mengatakan begini Pendidikan adalah senjata yang paling luar biasa untuk merubah dunia Bicara tentang pendidikan tidak jauh-jauh bicara mengenai buku Sayangnya buku-buku kita banyak berorientasi ke luar Dan itu sebabnya mengapa saya sangat tersentuh ketika seorang rekan sahabat Yang saya juga anggap sebagai seorang mentor buat saya Namanya Pak Deddy Mahardi Beliau sangat luar biasa dan dengan kearifan yang luar biasa Membukukan dan menulikan sebuah buku yang menurut saya Seharusnya ini menjadi inspirasi untuk wilayah manapun di Indonesia Sebuah buku kembalikan Marwah Minangkabau Saya membaca isinya dan saya begitu terinspirasi Karena menurut saya sekarang ini generasi-generasa kita banyak berorientasi ke luar Entah Barat, entah K-pop Korea Padahal kita selalu mengatakan bahwa Hey, di negara kita ada begitu banyak Ada begitu mutiara, banyak mutiara-mutiara yang tersebar di seantara Nusantara Yang harusnya mutiara itu bisa dipakai untuk membuat bangsa kita menjadi lebih luar biasa Sebuah pendidikan, sebuah pembelajaran yang berasal dari hikmah bangsa kita sendiri Dan ini adalah sebuah buku yang luar biasa Mengapa? Saya membaca isinya dan saya kemudian menemukan ternyata Ada begitu banyak hal yang luar biasa di dalam mutiara-mutiara termasuk di dalam kearifan lokal di Minangkabau Saya mengajarkan tentang kecedasan emosional Dan tahu apa ketika saya membaca bagian bab tentang Marwa Raso Baraso Satu hal yang merasa Kemudian saya mengatakan astaga Itu adalah bicara tentang empati Bagaimana kita memikirkan orang lain Bagaimana kita memikirkan orang-orang di sekitar kita Bukankah itu bicara mengenai empati Bayangkan budaya kita berbicara mengenai bagaimana caranya kita berempati dengan orang Betapa luar biasanya Kalau kearifan-kearifan lokal ini sebenarnya bisa diangkat Dan yang luar biasa dari buku ini adalah Di bagian belakang ada banyak sekali pepata-pepata mutiara Yang gampang, simpel, dan mudah diingat Saya teringat Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang banyak menyampaikan pepata-pepata Sehingga bisa menjadi seperti sekarang Dan sampai sekarang pun, sudah dewasa pun, kata-kata itu masih mengiang Betapa luar biasanya Kalau kata-kata ini masih bisa terus-menerus diingat oleh generasi muda kita Dan saya berharap, dan saya mengucapkan terima kasih Bahwa buku ini lahir Buku Kembalikan Marwah Minangkabau Saya pikir bukan saja menyentuh dan menginspirasi orang-orang Minangkabau Dan apalagi untuk mereka-mereka memang berasal dari tanah Minang Banggalah Ini ada mutiara yang begitu luar biasa Buat teman-teman kita yang bukan Minangkabau Kita pun harusnya bisa menggali lebih banyak lagi Kearifan lokal yang bisa membuat hidup kita lebih luar biasa Dan semoga buku ini menginspirasi Jadi teman-teman kita yang Minangkabau atau teman-teman yang mau Minangkabau Supaya semakin luar biasa dan bisa belajar banyak dari kearifan lokal Karena ternyata kita luar biasa Dan terima kasih kepada Bung Deddy Mahardi yang menuliskan buku ini yang luar biasa Terima kasih dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi Buat bangsa Harta yang begitu luar biasa untuk bangsa kita Dari saya Antoni Dio Martin Salam antusias dan semoga buku ini menginspirasi Anda Terima kasih